Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Selasa, 9 Juli 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai dari cerah hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagikyo dari cerah hingga cerah berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Endi, Kabupaten Endi dari cerah berawan hingga cerah berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika dari cerah berawan hingga cerah berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata, cerah berawan sepanjang hari. BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di NTT dari tanggal 9 Juli sampai 10 Juli 2024. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2 meter berpeluang terjadi di Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sau, Samudera Hindia Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote dan Samudera Hindia Selatan Kupang Rote. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!